Halo Sobat Maya, kembali lagi ke Sirius Marathon Saham IPO. Di video kali ini kita akan membahas tentang saham IPO Nes. Nah Nes ini masuk ke dalam daftar efek seri A ya Sobat Maya. Ada di website eIPO-nya juga. Jadi PT. ESTA Indonesia atau Nes ini udah berdiri lebih dari 24 tahun ya. Dan udah berpengalaman memproduksi sarang burung wallet berkualitas terbaik ke seluruh dunia. Nah Nes ini didirikan di tahun 2000 sebagai bisnis keluarga ya. Dan memiliki pabrik yang beralamat di Terboyo Industrial Park, Semarang. Dalam perjalanannya terdapat beberapa lika-liku ya yang dihadapi oleh Nes ini. Salah satunya adalah isu kontaminasi nitrit di tahun 2011. Tiongkok atau China ini melarang impor sarang burung wallet yang merugikan industri di dunia. Termasuk salah satunya adalah Indonesia. Nah Nes langsung berupaya ya membuktikan bahwa produk yang dihasilkannya itu enggak menggunakan bahan tambahan makanan kimia yang berbahaya. Hal ini kemudian terbukti secara nyata dengan komitmen sistem manajemen produksi dan sarang burung wallet yang Nes hasilkan telah lulus uji sesuai dengan standar keamanan pangan. Salah satunya adalah dengan penerapan sistem yang telah diakui oleh dunia internasional yaitu Hazard Analysis Critical Control Point serta regulasi pemerintah Indonesia dari Badan Karantina Indonesia dan Kementerian Pertanian. Nah track recordnya bisa kita lihat di sini ya Sobat Maya. Jadi awal mula Nes ini mulai mengekspor sarang burung wallet ke Tiongkok itu adalah di tahun 2015 ya. Awalnya itu sebanyak 6 ton. Lalu di tahun 2023 penambahan kuota ekspor ke Tiongkoknya itu udah menjadi 28,5 ton per tahunnya. Dan di tahun 2023 Nes juga udah memiliki 9 rumah burung wallet yang harusnya ke depannya akan semakin bertambah. Nah ini adalah produk yang dihasilkan oleh Nes. Nah ini adalah bentuk-bentuknya ya Sobat Maya. Ada yang bentuknya mangkok, ada yang oval, ada yang sudut, lalu ini ada patahan dan fragment, lalu ada pure Nesnya juga sarangnya ya. Nah jadi berdasarkan data, ESTA ini menduduki peringkat ketiga eksportir terbesar sarang burung wallet ke China. Jadi skala perusahaannya memang lumayan besar ya. Nah lalu yang menariknya di prospektusnya Nes ini, mereka itu ada investasi saham juga Sobat Maya. Nah saham yang diinvestasikan itu tercatatnya di Bursa Efek Hong Kong ya, dalam mata uang dolar Hong Kong. Yaitu saham Xiamen Yen Palace Birdness Industry Co.ltd. Nah nilai perolehannya itu setara 46,6 miliar. Nah disini menarik ya Sobat Maya, kalau misalnya kita lihat pergerakan harga sahamnya dari Xiamen Yen Palace ini, atau dengan stock code-nya itu 1497, ini dari IPO, dia baru IPO nih di 12 Desember 2023. Nah dari situ sempat turun, terus habis itu mulai naik-naik-naik, turun, dan sekarang udah lewat dari harga IPO-nya. Jadi kalau misalnya kita lihat disini, harusnya nilai investasi saham Nes di 1497 ini juga mengalami kenaikan ya. Dan ke depannya juga saya melihat bahwa kita bisa memantau harga saham Nes ini untuk ke depannya ya kurang lebih melihat dari refleksi harga dari 1497 atau Xiamen Yen Palace ini. Karena bergerak di industri yang sama juga ya. Nah kalau di bursa Hong Kong, 1497 ini listingnya di papan utama ya Sobat Maya. Dengan total fundraising-nya itu di 354 juta Hong Kong Dollar. Jadi lumayan gede ya fundraising-nya. Oke lalu kita lanjut melihat laporan keuangan dari Nes. Kalau misalnya kita lihat dari sisi penjualan, ini cenderung naik ya dari tahun ke tahun Sobat Maya. Walaupun memang di tahun 2022 ini ada sedikit pengurangan revenue, tapi di tahun 2023 langsung nge-boost lagi ya revenue-nya ya. Naik hampir 40% Sobat Maya. Dan kalau misalnya kita lihat per 31 Januari di periode yang sama ya antara tahun 2024 dan tahun 2023, ini juga penjualan ataupun revenue-nya naik ya. Lalu misalnya kita lihat dari sisi laba bersih, ini juga selalu naik dari tahun ke tahun. Jadi untuk kinerja dari Nes ini oke ya Sobat Maya. Dan lumayan mengejutkan ya, ternyata ekspor sarang burung wallet ini bisa hingga 600 miliar per tahunnya. Jadi industri ini ya menjanjikan juga ya. Oke selanjutnya ini adalah para pemegang saham dari Nes, hanya ada 2. Dengan kepemilikan terbesar itu dimiliki oleh Bapak Ho Anton Siswanto. Nah lalu akan ada lock-up period ya di IPO-nya Nes ini selama 8 bulan dari semenjak Nes ini listing di bursanya kita. Nah lalu ada beberapa hal yang menarik nih Sobat Maya dari susunan komisaris dan direkturnya. Jadi untuk komisaris utama dari Nes ini yaitu Bapak Johan Prasetyo Santoso, ini juga pernah menjadi direktur utama di PT Kota 1 Property. Nah itu hingga tahun 2022 ya, kalau sekarang sih udah nggak. Jadi udah pernah menjadi direktur utama di perusahaan TBK juga nih untuk Bapak Johan Prasetyo Santoso. Lalu untuk komisaris independennya ada Bapak Chondro Kirono. Nah ini juga kita bisa lihat pengalaman kerjanya luar biasa. Bagus ya Sobat Maya ya. Saat ini juga menjadi komisaris independen di Braw. Terus sebelumnya juga pernah menjadi komisaris independen di Post Indonesia. Terus komisaris di Pertamina. Jadi emang track recordnya bagus banget nih untuk Bapak Chondro Kirono. Oke lalu kita lanjut ke struktur IPO dari Nes ini. Jadi sebanyak-banyaknya 822,5 juta lembar saham atau mewakili sebanyak 20% dari modal ditempatkan dan di store penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Untuk harga penawarannya sendiri ini berkisar antara 160 hingga 200. Sehingga dana yang akan dirob dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 164,5 miliar. Lalu dana IPO tersebut akan digunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama, sekitar 7,57% ini akan digunakan untuk belanja modal ya Sobat Maya. Untuk pembelian 6 bidang tanah dan bangunan. Yang nantinya akan dimanfaatkan sebagai rumah sarang burung wallet. Nah untuk tujuan yang pertama ini itu adalah transaksi afiliasi ya Sobat Maya. Karena tanahnya itu dimiliki oleh Bapak Ho Anton Siswanto. Selaku direktur utama dan pemegang saham pengendali dari Nes ini. Lalu yang kedua, sekitar 18,93% akan digunakan untuk penyetoran kepada entitas anak. Yaitu PTT yang selanjutnya akan digunakan untuk belanja modal berupa pembelian 6 bidang tanah dan bangunan. Lalu sisanya akan digunakan untuk modal kerja. Nah tujuan penggunaan dana IPO-nya ini sebenarnya cukup bagus ya Sobat Maya. Tapi ya memang ada beberapa transaksi afiliasi juga di sini. Oke selanjutnya kita bahas underwriter-nya. Jadi yang akan menjadi underwriter di IPO-nya Nes ini adalah PT KGI Sekuritas Indonesia. Atau dengan kode brokernya HD. Nah HD ini cukup sering ya mengawal saham IPO nih Sobat Maya. Dan dua saham IPO terakhir yang dikawal oleh HD ketika menjadi underwriter tunggal itu adalah Hygiene dan juga BATR ya. Dan dua-duanya sama-sama close di zona hijau. Kalau baik ini dia barengannya sama EP ya. Tapi kalau yang tunggal dia kayak Hygiene sama BATR ini. Dua-duanya tutup di zona hijau. Nah gimana kah sepak terjangnya HD di IPO-nya Nes ini? Harusnya menurut saya pribadi ya mirip-mirip lah sama Hygiene dan BATR. Soalnya perusahaannya memang tergolong bagus. Lalu ini adalah laporan keuangan dari Nes. Kalau misalnya kita lihat dari sisi aset ini terus meningkat ya dari waktu ke waktu. Dan liabilitasnya juga cenderung meningkat. Namun kalau misalnya kita lihat dari sisi ekuitasnya ini memang selalu meningkat ya dari waktu ke waktu Sobat Maya. Ya seperti biasa ini karena ada penambahan modal. Terus ya seperti biasa lah sebelum IPO ya Sobat Maya. Ekuitasnya memang meningkat. Lalu ini adalah valuasi dari Nes. Di rentang harga IPO-nya yaitu di 160 hingga 200. Sebenarnya udah ada laporan keuangan di 2024 yaitu per Januari ya. Tapi saya nggak masukin karena baru satu bulan Sobat Maya. Kalau di setahunkan itu biasnya terlalu gede ya. Jadi saya ambil data tahun 2023 aja. Nah jadi jika nantinya Nes ini listing di harga terendahnya yaitu di harga 160. Maka pernya itu akan berada di 25,48 kali dan PBV-nya di 2 kali. Dengan market cap sebesar 658 miliar. Sementara jika Nes ini listing di harga tertingginya yaitu di harga 200. Maka pernya itu akan berada di 31,85 kali dan PBV-nya di 2,27 kali. Dengan market cap sebesar 822,5 miliar. Nah dari sisi valuasi, valuasinya Nes ini cenderung standar ya untuk ukuran saham IPO. Oke dari tadi udah banyak hal yang kita bahas, sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, secara bisnis Nes ini cukup menarik ya Sobat Maya. Pendapatannya itu cenderung meningkat dari waktu ke waktu, begitu pula laba bersihnya. Dan Nes ini adalah perusahaan eksportir sarang burung wallet terbesar ketiga di Indonesia dan sekaligus adalah perusahaan pertama di industri-nya yang go public. Mirip BATR kemarin ya. Lalu kesimpulan yang kedua, valuasi dari Nes ini tergelong standar ya untuk ukuran saham IPO. Untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya juga cukup bagus, walaupun memang sebagian dana itu merupakan transaksi afiliasi. Kesimpulan yang ketiga, underwriter dari IPO-nya Nes ini adalah HD. Nah track record HD dalam mengawal saham IPO cukup bervariasi ya. Saham terakhir yang dikawal oleh HD itu adalah Hygiene dan juga BATR yang berhasil tutup di zona hijau. Ini dikawal tunggal ya Sobat Maya, kalau misalnya barengan itu ada kayak MPIX dan juga baik. Kesimpulan yang terakhir, saya sendiri akan memanfaatkan momentum IPO ini untuk mendulang cuan. Dari sisi perusahaan bagus ya, untuk valuasinya juga lumayan oke. Standar lah untuk ukuran saham IPO. Lalu untuk underwriter-nya menurut saya nggak buruk-buruk amat ya. Ketika dia menjadi underwriter tunggal, itu lumayan bagus kok. At least kita bisa jual di zona hijau. Jadi bagi saya sendiri harusnya Nes ini cukup oke ya untuk momentum jangka pendek. Dan yang menarik di IPO-nya Nes ini, seperti yang saya sampaikan di awalnya Sobat Maya, mereka tuh ada investasi juga di salah satu perusahaan publik di Hong Kong. Yang bidang usahanya itu sama, jadi kurang lebih kita bisa melihat pergerakan harga sahamnya nanti dari sana juga. Seperti biasa ya Sobat Maya, yang namanya saham, terlebih saham IPO, itu nggak pernah luput ya dari yang namanya resiko. Jadi bagi Sobat Maya yang mau melakukan order saham IPO Nes, pastikan Sobat Maya melakukan order sesuai dengan resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung ya. Lebih lengkapnya nanti saya order atau nggak untuk saham IPO Nes ini akan saya share di tab community ataupun IG saya pada saat masa offering nanti. Nah Sobat Maya, demikianlah video review saham IPO Nes. Semoga aja video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya semuanya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih. Apakah nantinya Sobat Maya akan membeli saham IPO Nes atau nggak? Nah Sobat Maya, demikianlah video kali ini. Akhir kata jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video review saham IPO selanjutnya. Daaah!